Kira-kira metode penetapan nasab yang ditetapkan oleh Kia Imad harus ada kitab primir yang menjelaskan keberadaan seseorang itu Kira-kira digunakan, dipraktekkan, disampaikan oleh ahli nasab siapa? Terdapat di kitab apa dan halaman berapa? Tolong yang tahu untuk memberitahu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin asrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Sahabat-sahabat aswajah, seluruh nadiin, para subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya Memberikan kelancaran rejeki dan kesehatan kepada kita semua tanpa terkecuali Amin, Allahumma amin Bagi saya sendiri, pribadi ya Bagi saya pribadi Apa yang disampaikan Statemen yang disampaikan Atau riset ilmiah yang disampaikan oleh beliau Kiai Imaduddin Usman dari Banten itu Bisa menggugah hati saya untuk terus belajar Yang asalnya saya itu tidak paham tentang masalah nasab bagaimana itu Akhirnya dengan beliau Saya pribadi bisa buka, bisa tahu ini, kitab ini, kitab ini Dan bisa membaca apa isi di dalamnya Mari kita jadikan metode atau hasil riset yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman tentang nasab ini Sebagai pemacu semangat kita untuk terus mencari ilmu, untuk menggali ilmu yang luas ini Sebagai mana kita tahu sebelumnya Bahwa nasab Ba'alwi itu dikatakan ingkitok ya Dikatakan terputus selama 550 tahun Bahkan Kiai Nur Ihya itu mengatakan 650 tahunan lebih terputusnya kayaknya seperti itu Kenapa dikatakan terputus? Karena di kitab-kitab nasab abad-abad itu tidak terbukukan Tidak tertulis yang namanya Ubaidillah itu adalah putra dari Ahmad Al-Muhajir Kata beliau, di dalam kitab Asyajaruh Al-Mubarakah Yang dinisbatkan terhadap Imam Pahrul Rosi Kalau memang betul itu Karangan Imam Pahrul Rosi Di situ tidak dituliskan Bahwa Ahmad bin Isa ini Al-Muhajir ini punya putra yang namanya Ubaidillah Dari inilah diasumsikan bahwa Ubaidillah itu adalah tokoh fiktif Jika dinisbatkan terhadap putranya Imam Ahmad Al-Muhajir Padahal kalau kita mau jujur ya Kalau kita mau jujur Antara Fahrul Rosi dengan Imam Ahmad Al-Muhajir Ini sudah ratusan tahun juga Bukan kitab primir juga ini Untuk menyatakan bahwa Ahmad bin Isa ini Tidak punya putra yang bernama Ubaidillah Baik teman-teman kita kembali lagi Ke metode penetapan nasab yang disampaikan oleh Kiai Imad Yaitu adanya kitab primir yang menjelaskan Keberadaan nasab seseorang Kalau ada ahli nasab yang jauh 500 tahun misalnya menulis Keberadaan Ubaidillah adalah putra Ahmad Al-Muhajir ini tidak diterima Nah yang jadi iskal pada saya Keiskalan saya terhadap metode ini Benar-benar saya tidak tahu ini Mohon teman-teman yang tahu ya Bagi yang tahu silahkan disampaikan Tolong buktinya Di kitab apakah tertulis bahwa metode kusimat ini Sama dengan metode yang ditetapkan oleh ulama-ulama ahli nasab terdahulu Yaitu harus ada kitab primir yang menjelaskan Menjelaskan keberadaan seseorang tersebut Kalau ada tapi sudah jauh Ini bisa dikatakan ingkitok riwayat Berarti orang tersebut Tidak terkonfirmasi secara ilmiah Menjadi nasabnya atau menjadi putranya Ahmad Al-Muhajir Nah ini yang menjadi iskal ke saya Siapa kira-kira Ulama yang menetapkan harus ada kitab primir Yang menjelaskan keberadaan Ahmad Al-Muhajir Misalnya putranya ini 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 Siapa nama ulama tersebut Tolong tunjukkan ibaratnya Tunjukkan referensinya Karena yang saya tahu selama ini Cara isbatun nasab Cara penetapan nasab itu Tidak sama dengan penetapan nasab Yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Di antaranya adalah Al-Firos Yang kedua adalah Al-Bayyinah Yang ketiga itu adalah pengakuan Yang keempat itu adalah Ashuhroh atau Istifadah Yang kelima ini dari ulama nasab Yaitu harus adanya tulisan ulama nasab Yang mencatat keberadaan orang tersebut Tetapi disini tidak dijelaskan Harus seabad Atau yang mendekati dengan keberadaan orang yang mau ditulis nasabnya itu Ibarat disini hanya menjelaskan bahwa Harus ada tulisan ulama nasab yang mencatat keberadaan orang tersebut Tidak ada embel-embel seabad atau mendekati dengan abad orang tersebut Yang keenam Orang yang mengaku bernasab terhadap Rasul Misalnya itu harus mendatangkan nama-nama ayahnya Nama-nama kakeknya terus ke atas disertai dengan bukti-bukti sejarah yang konkret Yang ketujuh yang terakhir adalah kiafah Kiafah disini bisa kita artikan sekarang kepada tes DNA Tetapi tujuh syarat ini bukan harus semuanya ada pada seseorang itu Tidak Salah satunya saja sudah cukup sebagai bukti penetapan nasab Ini yang disebutkan oleh ulama Fiki Dan juga disebutkan oleh ulama nasab Nah makanya saya timbul ke iskalan Kalau metodikus imat ini kita baikkan katakanlah itu adalah hasil beliau sendiri misalnya Atau memang ada ulama yang menyebutkan harus ada sezaman misalnya Nah bagaimana kalau hasil penelitian kiai imat ini Yang harus ada ulama nasab yang sezaman yang seabad mencatat nasab orang tersebut Ini kita terapkan misalnya terhadap ulama lain Terhadap duriah Rasul yang lain Misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani Dari ini saya mohon bantuan teman-teman ya Untuk mendatangkan kitab Kitab nasab yang menjelaskan nasab Syekh Abdul Qadir Jailani Yang sezaman yang seabad dengan Syekh Abdul Qadir Jailani Sebagaimana kita ketahui di kitab-kitab itu Syekh Abdul Qadir Jailani ini wafat pada tahun 561 Hijriah Kalau saya tidak salah ingat Dan Imam Fakhrul Rozi ini wafat pada tahun 606 Nah di kitab Fakhrul Rozi Asyajaratul Mubarakah tersebut Apakah ditulis oleh beliau Imam Fakhrul Rozi ini Apakah menulis nasabnya Syekh Abdul Qadir Jailani Yang bersambung terhadap Sayyidina Hasan Maaf Maaf saya tidak menemukan pernyataan dari Fakhrul Rozi itu Mungkin saya kelewat atau gimana Yang menjelaskan nasab Syekh Abdul Qadir Jailani tersebut Di dalam kitab beliau Asyajaratul Mubarakah itu Nah bagi teman-teman mari kita gunakan dulu Metode yang digunakan oleh Kiai Imaduddin Usman ini Untuk mengetahui Bukan untuk apa-apa saya ini Untuk mengetahui nasab beliau itu tertulis di kitab Yang seabad dengan Syekh Abdul Qadir Jailani Apa tidak Itu saja Jadi ditunjukkan kitab primir Kitab yang ditulis oleh ahli nasab Yang masih nutut terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani itu Kalau jaraknya sudah 100 tahun 200 tahun Ini kejauhan sudah Inkito itu namanya sudah Jadi itu ya Keiskalan saya dua Tolong dijawab dibuktikan dengan referensinya Saya ulang Yang pertama Apakah memang seperti itu Metode cara penetapan nasab Yang harus ditulis oleh olamak nasab Yang seabad sezaman dengan itu Yakni di dalam kitab primir Kalau ada Tolong tunjukkan kitabnya Ibaratnya bagaimana Kalau tidak ada Berarti Kiai Imad ngarang sendiri Apakah boleh kita ngarang sendiri Menetapkan metode penetapan nasab sendiri Tanpa mengikuti Merujuk kepada olamak-olamak nasab terdahulu Tolong tunjukkan juga Ibaratnya Dan juga Kalau ini metodenya Kiai Imad itu benar Mari kita praktekkan Di semua nasab ulama Yang bersambung terhadap Rasulullah Semisal Syekh Abdul Qadir Jailani Dan lain-lain sebagainya Kita gunakan metode beliau Untuk mencari kitab primir Yang menjelaskan Nasab-nasab beliau itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!